NSHBA Season 344, Pedang Hitam Muncul Kembali Longchen benar, pembangkit tenaga Monster Beast bekerja keras dengan mayat kuno, dan sepertinya mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi Longchen. Pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Apa, apakah Anda ingin memprovokasi saya? Kamu terlalu naif, malapetaka ini adalah ciptaan yang hebat, jelas itu adalah malapeta kamu, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, apakah kamu cemas sekarang? Dia berdiri di atas kehampaan, dan Rune Guntur yang tak terhitung jumlahnya diserap olehnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kemampuan memurnikan tubuh yang hampir tidak normal dari Rune Guntur, dan dia selalu percaya pada tebakannya sendiri. Selama Longchen tidak diizinkan untuk menyerap Rune Dao Surgawi dan membunuh Longchen ketika malapetaka akan segera berakhir, semua keuntungan akan menjadi milik mereka. Semua upaya Longchen adalah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Titik. Aku naif. Longchen mencibir. Panggilan. Pada saat ini, mayat Guntur Kuno menerobos kerumunan, dengan pedang panjang di tangannya, dan langsung menuju ke belakang hati Longchen. Pop. Longchen tidak menoleh ke belakang, dan tangannya menamparkan wajahnya. Pembangkit tenaga mayat Kuno yang baru saja bergegas menuju Longchen langsung ditampar oleh Longchen. Ledakan. Mayat Guntur Kuno jatuh ke tanah dan hancur di tanah, meledakkan tanah menjadi lubang besar. Begitu lubang raksasa itu muncul, wajah Master Balai Pil Suci dan dua wakil ketua balai di prefektur Ruiksia berubah. Ini hanya kebetulan, jangan khawatir. Master Aula dari Aula Pil Suci terhibur, tetapi kegelisahan di kedalaman matanya menjadi semakin intens. Di lubang besar, potongan tulang seukuran telapak tangan terlihat, dan ternoda lumpur. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak bisa melihatnya sama sekali. Alasan mengapa wajah Hallmaster dari Holy Pil Temple berubah adalah karena fragment tulang adalah salah satu pola yang mengunci inti medan bintang. Awalnya, pecahan tulang ini harus dikubur jauh di dalam tanah dan dilindungi oleh barisan besar, belum lagi Longchen, bahkan pembangkit tenaga listrik raja yang sebenarnya tidak dapat mengeluarkannya. Dan Longchen membunuh mayat guntur kuno sesuka hati, dan bahkan memperlihatkan pecahan tulang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hal yang paling menakutkan bagi mereka adalah jika pecahan tulang ini dihancurkan, itu akan memicu ledakan kekuatan inti medan bintang. Pada saat itu, apalagi negeri dongeng para dewa, bahkan seluruh negara bagian Ruiksia akan lenyap dalam sekejap. Semua orang di sini harus dimakamkan. Mereka hanya berharap ini kebetulan, tetapi mereka takut jika mereka benar-benar secara tidak sengaja menghancurkan pecahan tulang ini, itu akan selesai sepenuhnya. Sebelum saya menyadarinya, keringat didahi master Aula Kuilpil Suci keluar. Titik. Di alam para dewa, Longchen menamparkan mayat kuno itu dengan tamparan, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak melihat fragment tulang sama sekali, tetapi melihat pangeran kedelapan dari keluarga idola mamut dan berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya kamu belum menyadari orang seperti apa yang telah kamu provokasi. Saya tidak ingin membuang waktu saya. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menjentikan jarinya, dan api naik ke langit, langsung ke langit, itu adalah bunga teratai yang menyala hanya seukuran ibu jari. Ledakan. Teratai yang menyala meledak di awan perampokan, diikuti oleh awan perampokan di langit, bergetar hebat, dan kemudian kekuatan langit yang menakutkan seperti langit berbintang yang menekan. Teratai menyala Longchen membuat marah kesengsaraan surgawi. Tampaknya ditampar di kepala binatang buas yang sedang tidur, dan binatang itu terbangun. Awan perampokan tak terbatas mulai menyusut, dan cakupannya mulai mengecil. Saat awan perampokan menjadi lebih kecil, aura mayat kuno guntur itu meningkat dari tahap awal Raja Abadi yang asli ke tahap akhir Raja Abadi. Setelah aura meroket, kekuatan mayat kuno ini menjadi lebih kuat, trik mereka lebih hebat, dan bahkan tampaknya memiliki kebijaksanaan. Sebelumnya, mereka hanya bisa menyerang dengan naluri, tetapi sekarang mereka menyerang dan bertahan, seperti orang yang hidup. Puff Puff Mayat guntur kuno ini sangat berpengalaman dalam menembak. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang berpengalaman. Dengan seluruh kekuatan mereka, lingkaran pertahanan yang hampir tidak dipertahankan oleh pembangkit tenaga monster bis sebelumnya langsung rusak, dan banyak orang terbunuh. Meninggal di bawah senjata mayat kuno ini. Pangeran ke-8, Yang Mulia Yu Ying, Tuan Tanduk Emas, Tolong Bantu. Ah. Beberapa orang kuat meminta bantuan, tetapi mereka dipenggal sebelum kata-kata itu selesai. Sekarang ada kurang dari 10 juta monster kuat, dan mayat guntur kuno itu tidak ada habisnya. Ada empat gerbang di atas kekosongan. Dan mayat tak berujung mengalir keluar. Longchen tersenyum, Itu benar. Mayat kuno yang dia temui di kapal hantu memiliki aura seperti itu. Mereka bermanifestasi dalam malapetaka dan menunjukkan kematian yang mengerikan. Wajah pangeran ke-8 klan gajah mamut akhirnya berubah. Ada terlalu banyak mayat kuno. Jika terus seperti ini, mereka akan baik-baik saja, tetapi elit dari semua klan akan terbunuh. Mereka tidak bisa hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga. Tanpa para elit ini, kekuatan keluarga akan sangat rusak. Lupakan saja, aku tidak akan membuang waktu, aku akan membunuhmu sekarang. Pangeran ke-8 dari klan idola raksasa mendengus dingin, dan tombak emas muncul kembali di tangannya, menunjuk ke arah Longchen. Ketika dia melihat tombak emas, Longchen tidak bisa lagi tetap tenang, dan niat membunuhnya yang tak ada habisnya meningkat. Tombak emas inilah yang membunuh keturunan sembilan bintang. Kamu pergi untuk membantu klan, dan aku akan menerima perintahnya. Pangeran ke-8 dari klan mamut idol berkata kepada Hu Ying dan yang lainnya. Jangan repot-repot. Ying Ying dan yang lainnya hendak pergi ketika tiba-tiba suara Longchen terdengar. Ketika mereka mendengar suara Longchen, Ying Ying dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ketika mereka melihat Longchen lagi, mereka menemukan bahwa mereka ada di dahi Longchen. Pembuluh darah biru meledak, rambut panjang berkibar di udara, dan matanya penuh dengan niat membunuh, seperti kematian Raja Iblis. Suara Longchen menjadi serak pada saat itu, dan suara itu bergema antara langit dan bumi, seolah-olah berasal dari neraka Jiuyu, membuat orang bergidik. Cincin Tuhan, sekarang. Tubuh pertempuran, aktif. Longchen meraung, kehampaan retak, langit bergetar, cincin dewa membuka langit dan bumi, peta bintang tak berujung beredar di cincin dewa, seberkas cahaya mengalir ke sembilan hari dengan Longchen sebagai intinya, bahkan awan perampokan di langit, mereka semua mulai gemetar tidak nyaman. KKKK. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di empat gerbang di awan perampokan. Ledakan. Keempat gerbang itu sepertinya menahan semacam kekuatan yang menakutkan, tetapi pada akhirnya mereka gagal menahannya dan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, mayat guntur kuno yang membantai monster dalam hirup pikuk juga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Buat rune langit. Orang-orang kuat yang hadir sangat gembira, dan dia siap untuk menyerap rune guntur itu, tetapi sebelum mereka dapat menikmatinya, pedang hitam gelombang mengalir seperti badai yang dahsyat. Puff puff. Pedang guntur hitam jatuh, dan tubuh monster dan binatang buas yang sombong ini rapuh seperti tahu di depan pedang hitam, dan mereka hancur berkeping-keping. Tidak. Tuhan, selamatkan aku. Pedang guntur hitam, dengan kekuatan penghancurnya yang tak ada habisnya, menuai hidup mereka sepenuhnya. Orang-orang kuat dari klan monster berteriak mati-matian, tetapi sayangnya itu tidak berguna, karena ketika pedang hitam itu datang, bahkan pangeran kedelapan dari klan gajah dewa, Huying dan yang lainnya juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka, dan mereka melawan pedang hitam satu demi satu, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli. Dalam sekejap, hanya ada beberapa ratus dari puluhan juta orang kuat. Orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis di prefektur Ruiksia meraung pada saat bersamaan. Itu adalah bintang masa depan dari berbagai kelompok etnis mereka. Saya tidak sabar untuk bergegas ke negeri dongeng para dewa dan membunuh Longchen. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Pangeran kedelapan dari keluarga idola raksasa, terkejut dan marah, menginjak kehampaan dan membunuh Longchen. Bab 3432, Negeri Dongeng Dewa Yang Rusak Ledakan Pangeran kedelapan dari klan idola mamut, Yuying dan semua pusat kekuatan memanggil sebuah penglihatan pada saat yang sama, mengaktifkan garis keturunan, cahaya ilahi beredar ke seluruh tubuh, dan mengorbankan senjata ilahi, 18 senjata ilahi, mekar dengan cahaya dari Tuhan, merobek langit, dan pada saat yang sama menebang Longchen. Mereka sudah lama menunggu kesempatan ini. Yang mereka inginkan adalah tanda surga di tubuh Longchen. Pada saat ini, semuanya merupakan pukulan yang menggelegar. 18 pembangkit tenaga listrik tingkat atas, dengan darah melonjak ke langit, ditebas dengan satu pukulan, dan seluruh Divine Sovereign Wonderland bergetar. Dengan kekuatan 18 orang, bahkan pembangkit tenaga raja kerajaan mungkin tidak berani merespons. Menghadapi serangan penuh dari 18 orang, Longchen berteriak di langit, sisik naganya bersinar, cahaya ilahi mengalir ke tinjunya, dan dia menghancurkan tinjunya ke depan. Apa yang tidak diharapkan oleh Pangeran Kedelapan dan yang lainnya dari klan Idola Mamot adalah bahwa Lei Yuner juga menembak, dan tombak petir di tangannya bahkan menusuk Longchen. Om! Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan tirai tipis muncul di antara Longchen dan kerumunan. Tirai cahaya itu seperti cermin besar, dan 108 potongan tulang penuh bertatahkan di cermin. Setiap fragment tulang bertatahkan rune. Saat melihat pecahan tulang itu, Hallmaster dari Holy Pill Hall berseru. Tidak mungkin. Fragmen tulang ini adalah inti dari negeri Ajaib Divine Soverein. Satu fragment tulang terlihat sebelumnya. Mereka juga khawatir bahwa mematahkan pecahan tulang akan membuat formasi besar tidak seimbang dan menyebabkan kehancuran seluruh negara bagian Ruiksia. Saat ini, 108 fragment tulang muncul pada saat yang sama, yang setara dengan langsung mengekstraksi inti dari formasi besar. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu? Ledakan Dengan suara keras, serangan Longchen, Lei Yuner, pangeran kedelapan dari klan Idola Mammoth, Yu Ying dan yang lainnya semuanya menabrak cermin, dan cermin itu sedikit bergetar setelah diserang oleh begitu banyak pria kuat sesaat. Titik. KKKK. Lalu ada retakan di pecahan tulang, dan kemudian cermin itu pecah. Pangeran kedelapan dari klan Idola Mammoth, Yu Ying dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada cermin. Jika itu dipanggil oleh Longchen, dia seharusnya tidak menyerang dirinya sendiri. Aku telah memenuhi janjiku, dan kemudian aku akan mulai membunuh. Longchen melihat ke cermin yang pecah dan berkata, Semuanya sedang dalam perhitungan. Inti dari formasi besar di negeri dongeng para dewa harus dipatahkan dari luar, dan itu tidak bisa menjadi kekuatan. Jika tidak, energinya akan tidak seimbang, dan kekuatan inti yang diekstraksi dari medan bintang Tiandu akan meledak, bahkan jika itu adalah Tiandu. Dewa inti dari wilayah bintang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, Longchen perlu menggunakan kekuatan lebih banyak orang, dan kerjasama inti bidang bintang, dengan sangat mulus meruntuhkan inti formasi besar, dan mengembalikan kebebasannya. Terima kasih, Saya tahu saya tidak dapat membuju Anda, tetapi saya tidak akan pernah kembali pada apa yang saya janjikan kepada Anda, yakinlah. Suara wanita itu terdengar lagi. Ledakan. Begitu suaranya turun, ruang mulai terdistorsi, dan Wandao mulai runtuh. Semua orang terkejut menemukan bahwa mereka tidak bisa bergerak. Dan pembangkit tenaga listrik Provinsi Ruiksia bahkan lebih tercengang. Ada retakan di depan mereka, semburan kehancuran, dan mereka merasakan kulit kepala mereka meledak pada saat itu. Melarikan diri. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Pada kenyataannya, tanpa dia berteriak, semua orang lari seolah-olah mereka melihat hantu, dan Raja Dunia nyata berlari lebih cepat dari siapapun. Karena pesona yang rusak, mereka merasakan nafas kematian, negeri dongeng para dewa akan hancur, dan Longchen dan yang lainnya akan keluar, dan Malapetaka akan menyusul. Jika mereka tidak lolos dari ruang lingkup Malapetaka dan tertangkap oleh Malapetaka, Malapetaka Longchen akan menjadi Raja Dunia. Benar-benar hancur. Dan nafas kematian yang menyertai perampokan itu bahkan lebih mengerikan daripada saat mereka melewati perampokan itu. Jika mereka terkunci, itu akan sangat sial. Setiap orang takut mati, terutama mereka yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka lebih takut mati. Beberapa patriark secara langsung memanifestasikan tubuh mereka dan berlari dengan putus asa bersama klan mereka. Saat ini, mereka bisa melihat keunggulan klan burung. Klan Lei Falcon adalah yang tercepat dan bergegas keluar dari kota Ruiksia dalam sekejap. Ledakan. Pada saat ini, di mana mereka baru saja menyaksikan pertempuran, penghalang itu hancur, dan kekuatan mengerikan mengamuk, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Guntur tak berujung melonjak, seperti air laut yang mengalir turun, menghancurkan aura, memancar sembilan hari, di atas bumi, angin kencang, dan di atas sembilan hari, awan perampokan hitam menyebar dengan cepat, menutupi seluruh negara bagian Ruiksia dalam sekejap. Pembangkit tenaga Raja Kerajaan ini ketakutan di hati mereka. Untungnya, mereka melarikan diri dengan cepat. Sebelumnya, mereka dipisahkan oleh penghalang, dan mereka hanya melihat skala bencana. Sekarang mereka merasakan nafas bencana, dan kemudian mereka mengerti betapa mengerikannya bencana ini. Ini sama sekali bukan malapetaka, tapi hukuman. Orang kuat Raja Dunia nyata berkata dengan ekspresi ngeri, malapetaka ini penuh dengan kekuatan penghancur, dan tidak ada vitalitas sama sekali. Ya, kantor Ruiksia. Beberapa orang berseru, mereka melihat perusahaan dagang Ruiksia dihancurkan oleh hujan pedang hitam dalam bencana, dan wajah mereka sakit. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di perusahaan perdagangan Ruiksia. Tidak hanya perusahaan perdagangan Ruiksia, tetapi bangunan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh hujan pedang petir, dan semua properti lain dari Aula Pil Suci juga dihancurkan oleh pedang petir. Pedang guntur hitam awalnya tajam, memotong besi seperti lumpur, karena nasi taiping di prefektur Ruiksia makan terlalu banyak, bangunan ini dan rune yang mereka berkati semuanya digunakan untuk memperpanjang umur bangunan, dan tidak ada bles pertahanan, karena tidak ada yang berani menjadi liar di sini. Jadi di bawah pedang guntur yang mengamuk, seluruh negara bagian Ruiksia hancur berantakan, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari keluarga Monster Bis merasa tertekan, apalagi Aula Pil Suci. Ledakan. Kekosongan meledak, Longchen dan yang lainnya muncul di tengah perampokan, Longchen menatap langit dan berkata dengan dingin. Resep yang familiar, rasa yang familiar. Negeri dongeng para dewa runtuh, dan mereka semua diteleportasi dan memasuki prefektur Ruiksia. Suasana bencana berubah. Bencana aslinya seperti danau yang tenang, lembut dan tenteram. Dan sekarang, ini adalah laut yang megah dengan ombak yang sangat besar, terutama aura kehancuran yang begitu familiar. Di ranah para dewa gelombang semuanya dikendalikan oleh Super Array. Sekarang, semuanya telah hilang dan malapetaka telah kembali normal. Awalnya, penguasa Kuil Pil Suci memerintahkan seluruh negara bagian Ruiksia ditutup karena mereka harus melarikan diri, jadi ditutup sementara. Ketika mereka melarikan diri, bencana pecah, dan mereka tidak dapat dibuka lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan pengoperasian Kuil Pil Suci selama puluhan juta tahun, dan dihancurkan seperti ini, dan hati mereka berdarah. Cepat bunuh Longchen bersama-sama, siapapun yang membunuh Longchen, mulai sekarang, rasnya akan menikmati ramuan dari Holy Pil Hall saya secara gratis seumur hidup. Hallmaster dari Holy Pil Hall berteriak keras. Segera setelah saya mendengar kata-kata dari Hallmaster dari Holy Pil Hall, semua pembangkit tenaga listrik dipindahkan. Anda harus tahu bahwa biaya terbesar dari semua ras adalah obat. Siapapun yang membunuh Longchen akan memberikan pil obat yang dibutuhkan keluarganya seumur hidup. Hadiah ini terlalu menarik. Namun, hanya ada 20 orang yang tersisa dalam perampokan itu. Kecuali pangeran ke-8 dari klan Idola Mammoth, Yu Ying dan lainnya, hanya Lei Yuner dan Longchen yang tersisa. Yuner, atas nama Patriarch, aku memerintahkanmu untuk tidak berpartisipasi dalam perselisihan di antara mereka. Tiba-tiba, Patriarch dari klan Lei Falcon berteriak keras. Bab 3433, Manfaat Balas Dendam Untuk Balas Dendam Lei Yuner terkejut saat mendengar panggilan Patriarch. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kata-kata Patriarch membuatnya tidak percaya bahwa Patriarch masih sangat mendukungnya sebelumnya. Tidak, aku tidak. Lei Yuner sangat marah, dan temperamennya yang keras kepala muncul. Dia mengabaikan kata-kata Patriarch dari klan Lei Falcon, dan berdiri di sisi Longchen. Uff, Lei Yuner hanya berdiri di sisi Longchen, tombak guntur melewati dada Lei Yuner dan menembus tubuhnya, mata Lei Yuner penuh dengan ketidakpercayaan. Karena orang yang menikamnya bukanlah orang lain, tetapi Longchen, dia memandang Longchen, merasakan sakit dari dadanya dan kehidupan yang berlalu dengan cepat, gemetar. Mengapa demikian? Apa kau tidak akan punya bayi denganku? Maaf, aku tidak pernah berpikir untuk memiliki bayi bersamamu, aku hanya memanfaatkanmu. Saya ingin Anda membantu saya memasuki Star Domain God Realm, jadi saya akan meninggalkan Anda seluruh mayat. Wajah Longchen dingin dan asli. Panggilan, Tombak Longchen bergetar, Lei Yuner menyemburkan setegup darah, dan orang itu seperti meteor, terlempar dari langit oleh Longchen. Patriark klan Thunder Falcon terkejut dan marah. Longchen, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih, kamu menungguku, aku akan mencabik-cabikmu. Dia membuka tangannya yang besar dan menangkap tubuh Lei Yuner, hanya untuk menemukan bahwa Lei Yuner tidak bernafas, dan bahkan fluktuasi jiwanya telah menghilang. Patriark dari klan Lei Falcon marah dan menyemburkan setegup darah. Cepat, gunakan teknik mengaktifkan garis keturunan untuk memulihkan jiwa, dan lihat apakah kamu bisa menyelamatkannya. Seorang lelaki tua di klan Lei Falcon berkata dengan keras. Orang tua itu adalah generasi terakhir dari klan Lei Falcon. Meskipun dia sudah tua dan lemah, dia sangat dihormati. Setelah mendengarkan kata-katanya, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik klan Lei Falcon menggunakan kekuatan darah mereka untuk melemparkan teknik rahasia mereka, berharap bisa menyelamatkan Lei. Yuner meninggal. Tapi Hallmaster dari Holy Pill Hall hanya melirik Lei Yuner dan tidak melihat lagi. Dengan kekuatan jiwanya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa api jiwa di alis Lei Yuner telah padam, dan dia sudah mati. Ketika dia meninggal, semua upaya keluarga Lei Falcon sia-sia. Bajingan, aku ingin membalaskan dendam Yuner. Patriark klan Lei Falcon menangis. Dia juga tahu bahwa harapan untuk menyelamatkan Lei Yuner sangat tipis. Yuner tidak mati, jiwanya disegel dalam pil iblis, dan disegel dengan kekuatan guntur. Longchen tidak akan membunuh Yuner, dia mungkin ingin menjauhkan diri dari kita, karena takut kita akan terlibat olehnya. Ketika Patriark dari klan Lei Falcon meraung, suara Patriark tua keluar dari benaknya. Ini adalah transmisi suara darah, yang hanya dapat digunakan antara klan yang sama, dan orang lain tidak dapat mendengarnya. Betulkah? Patriark dari klan Lei Falcon terkejut dan buru-buru memeriksa pil iblis Lei Yuner. Benar saja, seperti yang dikatakan Patriark Lao, bagian atas dantian Lei Yuner dikelilingi oleh lapisan kekuatan guntur yang kuat, dan melalui segel guntur, fluktuasi jiwa Lei Yuner dapat dirasakan secara samar. Jangan biarkan orang lain melihat kekuranganmu, terus tunjukkan kemarahanmu. Patriark tua berkata dengan transmisi suara. Di sini, klan Lei Falcon berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Lei Yuner, dan dalam malapetaka itu, 18 orang kuat, termasuk pangeran ke-8 dari klan mamut idol, Yu Ying, mengepung Longchen. Tapi saat ini, wajah mereka serius dan mereka meninggalkan negeri dongeng para dewa. Perampokan guntur menjadi kekerasan, itu adalah domba sebelumnya, dan sekarang menjadi harimau. Itu juga pedang guntur, yang beberapa kali lebih tajam dari sebelumnya. Bahkan jika mereka menghadapi pedang hitam guntur ini, mereka harus melawannya dengan sekuat tenaga, dan mereka tidak akan berani gegabuh. Tapi melihat kembali ke Longchen, dia membiarkan pedang guntur menebas tubuhnya, dan pedang guntur itu dihancurkan oleh tubuhnya, dan berubah menjadi rune guntur hitam dan diserap olehnya. Pada pangeran ke-8 dari klan gajah dewa mamut, dengan peluit panjang, darah melonjak, tombak emas menusuk Longchen, penglihatan meraung, kehampaan bergetar, dan tembakan adalah pukulan pengetahuan. Ledakan Longchen memegang tombak guntur yang panjang, tidak mengelak atau mengelak, tembakan yang sama menusuk, bertabrakan dengan satu tembakan dan satu tombak, meledakan langit dengan guntur, dan pada saat yang sama, terdengar gemuruh yang menggelegar. Pada tombak pangeran ke-8 dari keluarga idola mamut, rune melonjak, dan gajah mamut kuno dalam penglihatan di belakang juga berteriak pada saat yang sama, dan tombak guntur Longchen hancur. Tombak emas ini adalah senjata sihir leluhur dari klan idola raksasa saya. Itu bisa membangkitkan jiwa leluhur, dan itu tak terkalahkan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di bawahnya. Pangeran ke-8 dari klan idola raksasa dengan dengusan dingin, tombak Longchen patah, dan tombak emas itu seperti sambaran petir, menusuk langsung ke tenggorokan Longchen. Oh! Tombak emas, tiga inci dari tenggorokan Longchen, tangan emas besar Longchen yang ditutupi sisik naga meraih tombak dan mendorongnya ke kiri. Ledakan Longchen menggunakan tombak pangeran ke-8 dari keluarga idola raksasa untuk menangkis fajra. Itu adalah pria yang kuat dengan tanduk emas di kepalanya dan fisik yang luar biasa kuat. Ini adalah anggota keluarga banteng emas. Tianjiao Mencemohkan Sementara Longchen mendorong tombak emas untuk melawan fajra, pria itu memanfaatkan kekuatannya untuk mundur, duri air terbang melewati pipi Longchen, dan memotong sehelai rambut Longchen. Noda darah tergambar di pipi Longchen. Bidikan itu sunyi, dengan semua kekuatan feminitas, dan sudutnya rumit dan kejam. Yo, rasa darah naga yang asli benar-benar enak. Kamu membunuh Lei Falcons dan perempuan jalan kecil itu, dan adik perempuanku mulai sedikit menyukaimu. Hu Ying menjulurkan lidahnya dan menodai darah di belati itu. Menjilatnya, matanya penuh kegembiraan. Dari jejak darah itu, dia merasakan aura kuat dari naga sungguhan, godaan yang tidak bisa ditolak oleh keluarga monster manapun. Huus. Longchen diserang oleh kerumunan, dan dia mundur lagi dan lagi. Senjata di tangan orang-orang ini semuanya adalah senjata dewa dengan sejarah panjang. Longchen tidak memanfaatkan senjatanya dan terbunuh serta mundur lagi dan lagi. Ledakan. Tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan awan perampokan di atas sembilan langit berubah lagi. Hanya saja kali ini hanya ada dua pintu. Saat pintu terbuka, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dengan cakar tajam dan energi hitam menjerat tubuh mereka melonjak ke langit dan keluar. Roh jahat, kamu benar-benar muncul. Longchen memandangi makhluk-makhluk itu dan sekilas mengenali bahwa ini adalah roh-roh jahat hantu yang berada di dunia bawah dan mengejarnya ke lautan tinta, dan mereka benar-benar muncul dalam malapetaka. Jumlah roh jahat ini sangat banyak sehingga kulit kepala mati rasa. Mayat kuno dihitung dalam ribuan, tetapi roh-roh jahat ini dihitung dalam miliaran. Roh-roh jahat hantu ini, seperti air terjun 2000 mil, menyembur keluar dari awan perampokan, dan membunuh semua orang dengan wajah yang mengerikan. Wajah pangeran ke-8 dan anggota keluarga mamut idol lainnya tiba-tiba berubah. Mereka mengira pedang hitam adalah gelombang terakhir, jadi mereka harus membunuh Longchen dengan cepat, tetapi mereka tidak menyangka akan ada gelombang lain. Ketika Anda melihat hantu-hantu jahat ini terjerat dalam ki hitam, terutama ketika Anda melihat wajah mereka yang mengerikan, bahkan raja-raja dunia yang kuat pun dapat melihat keringat dingin. Roh-roh jahat ini tampaknya berasal dari neraka. Mengerikan gelombang bunuh dia, petik 2. Pangeran ke-8 dari klan idola mamut akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia memiliki kesempatan untuk mundur dari malapetaka sebelumnya, tetapi roh-roh jahat hantu ini datang dengan sangat banyak, menghalangi retret mereka, dan dia merasa tidak nyaman. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kehidupan hantu ini tidak ada habisnya, dan nafasnya setara dengan puncak raja abadi. Setelah sekian lama, mereka akan mati. Perbaikan cepat. Kali ini, Ying Ying adalah yang pertama bergerak, dan seluruh tubuhnya penuh dengan uap air. Dalam sekejap, 8 klon dipisahkan dan dilarikan menuju Longchen. Bagus, pertarungan cepat. Longchen mencibir, dan tiba-tiba membuka tangannya dan mendengus. Pisau datang. Saat dia berteriak, wajah pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya di luar perampokan berubah. Pedang panjang mereka, disarungnya, terus bergetar. Bab 3434, Pendekar Pedang Yang terburuk dari pembangkit tenaga listrik yang dapat menyaksikan pertempuran di sini adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir alam Raja Abadi, dan mereka semua adalah pemimpin dari berbagai klan. Pusat kekuatan di alam Raja Abadi bisa datang karena kekuatan dan prestise mereka yang besar. Ada jutaan dari orang-orang ini, karena monster dan binatang buas yang kuat semuanya seperti senjata berat, pisau perang, pedang lebar, tombak, tombak besar, kapak raksasa, palu perang, dan senjata lainnya adalah favorit mereka. Di antara pembangkit tenaga listrik, ada ratusan ribu orang yang menggunakan pisau. Dengan suara Longchen, pisau panjang di punggung dan pinggang mereka sepertinya terpanggil dan mulai bergetar dengan gila-gilaan. Ekspresikan kesetiaan mereka kepada Longchen, mereka sangat ingin tampil di tangan Longchen. Dengan perawatan inti Tiandu, persepsi Longchen dapat meluas tanpa batas. Dia merasakan pisau panjang yang tak terhitung jumlahnya, dan Longchen memanggil mereka untuk melihat siapa yang mau bertarung dengannya. Tersedak, sebuah pedang panjang terbang keluar dari tangan pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah. Saat ia terbang keluar dari sarungnya, pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah itu terkejut dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang panjang itu. Uff, pisau panjang itu tampak hidup. Segera setelah bilahnya diputar, pergelangan tangan Raja Kerajaan setengah langkah dipotong, darah terciprat, dan pisau panjang itu berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Malapetaka. Pada saat ini, dalam perampokan, delapan sosok Yuying bergegas ke Longchen pada saat yang sama, langit bergolak, dan ruangnya terdistorsi, seperti berada di dasar laut. Om, Longchen mulai dengan pisau panjang, mengabaikan sosok lain sama sekali, dan menusuk dengan pisau tajam. Uff. Darah memercik, bila setinggi sembilan kaki menembus dada Yuying, dan duri air di tangan beberapa sosok Yuying lainnya menusuk tubuh Longchen, tetapi percikan api memercik, dan tidak merusak baju besi naga emas Longchen. Seorang wanita yang merasa benar sendiri dengan otak yang tidak memadai, tetapi mempelajari seni avatar dari umat manusia. Bisakah tubuh dibagi, dan senjatanya juga dibagi. Lebih mudah membedakan senjata daripada membedakan dewa. Pisau panjang Longchen menahan bayangan, dan matanya dingin. Huying adalah seorang idiot yang bangga. Avatar fisiknya hampir tidak memiliki kekurangan. Memang tidak mungkin membedakan monster dan pembangkit tenaga listrik. Tetapi dengan kekuatan jiwa Longchen yang kuat, ia dapat dengan mudah menangkap fluktuasi darah dan jiwa dewa. Bahkan jika Longchen tidak bisa merasakan fluktuasi darah dan jiwanya, senjata klon Huying lainnya semuanya tiruan, dan mereka tidak bisa menipu orang sama sekali. Saya Saya sangat percaya diri sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dengan pukulan biasa, Longchen memecahkan penghalang jalur airnya dan menemukan dewanya dengan lebih akurat. Longchen tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Pada saat ini, matanya penuh ketakutan. Kamu meremehkan umat manusia, tetapi kamu mempelajari trik-trik umat manusia. Anda memandang rendah saya, tetapi Anda mati di tangan saya, pergilah dengan damai. Longchen berkata dengan dingin. Tidak, jangan bunuh aku. Yingying berteriak. Uff. Tubuh Huying hancur, dan bukan Longchen yang membunuhnya, tetapi orang kuat dari klan banteng emas. Dia menyelinap ke Longchen dari belakang, sebenarnya, dia ingin menyelamatkan Huying, tetapi Longchen menempatkan Huying di tanah. Tubuhnya menabrak Fajra dan dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Orang kuat dari klan banteng emas terkejut dan marah. Dia ingin menarik kembali kekuatannya sekarang, tapi sudah terlambat. Jangan merasa bersalah, pergi menemaninya. Pisau panjang Longchen menunjuk ke langit, dan jatuh seperti kilat. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya pada pisau panjang menyala, dan suara raungan naga keluar. Menghindari. Seru pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol, dan pada saat yang sama memegang tombak panjang dan menikam Longchen, karena dia melihat bahwa orang kuat dari klan banteng emas membunuh Huying, dan kekuatannya menghilang dalam sekejap, dan ini ketika Longchen meluncurkan serangan, itu hanya ketika kekuatan lamanya hilang dan kekuatan barunya tidak lahir. Ledakan. Sayangnya, Longchen tidak memberinya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Kiki telah menguncinya, dan dia hanya bisa melawan dengan putus asa. Dengan ledakan keras, cahaya kemasan terciprat, dan kabut darah beterbangan. Fajra dipotong oleh Longchen, dan orang kuat dari klan banteng emas terguncang sampai mati. Kapan? Longchen membunuh orang kuat dari klan banteng emas dengan satu pukulan, dan pisau panjang berputar, tidak memihak, hanya menghalangi pukulan penyelamatan dari pangeran kedelapan dari klan Idola Mamot. Sayangnya, serangannya datang terlambat. Setelah ledakan keras, pangeran kedelapan dari klan Idola Mamot mundur tiga langkah berturut-turut sebelum dia menstabilkan tubuhnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia telah menyerap banyak kekuatan guntur, dan tubuhnya hampir jenuh. Jika dia lolos dari malapetaka, dia dapat segera dipromosikan menjadi raja. Bahkan jika dia tidak dipromosikan ke Divine Sovereign Realm, kekuatannya telah meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Sekarang dia memegang tombak panjang, dan tombak panjang dan penglihatannya berkicau bersama, dan kekuatannya semakin meningkat, tetapi pukulan barusan sepertinya mengenai bintang-bintang, Long Chen tidak bergerak sama sekali, dan dia sangat terkejut hingga darahnya melonjak. Long Chen memukul mundur pangeran kedelapan dari klan Gajah Dewa Mamot dengan satu pukulan. Alih-alih mengejar kemenangan, dia perlahan melihat pisau panjang di tangannya. Bilahnya sembilan kaki, dan pegangannya satu setengah kaki. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan bentuknya kuno. Di dalam darah, ia memiliki niat membunuh yang ganas. Ini adalah senjata ajaib yang telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di gagangnya, ada dua karakter abadi Jiuli yang terukir, atau aksara abadi Jiuli tingkat ketiga, Ming Hong. Seluruh pisaunya berwarna merah darah, dan kedua kata ini berwarna merah sangat cerah. Dengan dua kata ini, Long Chen merasakan nafas keluarga naga. Kedua kata ini diukir dengan darah naga. Tidak heran rasanya begitu baik, Long Chen memandangi pisau itu dengan senyum di wajahnya. Pisau ini sangat berat, sesuai dengan kekuatannya saat ini. Dan panjangnya sangat nyaman digunakan. Yang terpenting adalah roh pedang Ming Hong ini memiliki keintiman yang kuat dengannya. Ini adalah alat raja yang luar biasa. Pembangkit tenaga raja dunia setengah langkah dari klan binatang buas telah memperolehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah membawanya di sisinya, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Karena pedang itu memiliki kehendak naga, dia tidak bisa menyerah dan tidak bisa digunakan olehnya. Alasan mengapa dia memakainya sepanjang hari sebenarnya untuk menunjukkan statusnya, dan kadang-kadang dia bisa pamer dan memberitahu orang lain bahwa dia bisa mengendalikan senjata dewa jiwa naga, sehingga menghalangi beberapa musuh. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia telah membawa pedang Ming Hong selama bertahun-tahun, tetapi itu disiapkan untuk Long Chen, dan dia baru saja memotong tangannya oleh pedang Ming Hong. Diperkirakan orang ini akan muntah darah. Pisau Ming Hong di tangan, ini adalah pertama kalinya Long Chen merasakan kesatuan manusia dan pisau setelah dia kehilangan bulan jahat tulang naga. Dia akhirnya memiliki pasangan yang bisa bertarung bersama. Puff puff. Pada saat ini, hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Meskipun mereka adalah inkarnasi petir yang disalin dari surga, mereka terlihat persis sama dengan apa yang dilihat Long Chen di dunia bawah. Mereka terbang, menggigit dengan panik, pangeran kedelapan dari klan idola raksasa dan yang lainnya harus membunuh roh jahat hantu ini sambil menjaga Long Chen gelombang ham. Long Chen menebas secara horizontal, suara raungan naga berlanjut, dan area di belakangnya dikosongkan dalam sekejap. Pedang panjang berlalu, dan pemblokir tidak terkalahkan. Hantu dan roh jahat itu hancur satu demi satu, berubah menjadi simbol guntur yang tak ada habisnya. Dan simbol guntur itu menghilang begitu muncul, seolah-olah mereka diam-diam diserap oleh sesuatu. Perasaan yang telah lama hilang telah kembali. Di mata Long Chen, semangat juang bangkit, dan tiba-tiba sebuah pisau menunjuk ke langit, saya melihat bayangan pisau, naik ke langit, menembus awan perampokan di langit, langsung ke langit. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar, keinginan untuk membelah langit dan bumi muncul, dan keinginan mengubah warna sembilan hari, dan para dewa dan iblis di surga akan gemetar karenanya. Gaya pertama hari pembukaan. Gemuruh. Di mata ngeri banyak orang, saya melihat pedang raksasa yang mengangkat langit, bersama dengan awan perampokan di langit, dan tanpa ampun menebas pangeran kedelapan dari keluarga idola mamut dan lainnya. Bab 3435, Patung Brahma. Keluar dari kereta Raja Gajah. Ketika dia melihat bayangan pedang, patriark dari klan idola raksasa mengubah wajahnya dan berteriak keras. Dengan pisau ini, bahkan Raja Dunia Nyata pun ketakutan, dan orang-orang pun ngeri. Bagaimana mungkin seorang Raja Dewa yang masih berada di tengah bencana mengeluarkan trik yang begitu mengerikan. Ledakan. Pedang dewa itu seperti penjara, melanggar hukum dan menghancurkan tau, membelah awan kesusahan yang menutupi langit menjadi dua bagian, dan menghancurkannya dengan keras di atas kereta emas. Tidak perlu diingatkan, pangeran kedelapan dari klan idola mamut juga segera memanggil kereta Kaisar Gajah, karena saat ini hanya kereta Kaisar Gajah yang bisa menyelamatkan nyawanya. Bayangan pedang menebas di atas kereta, dan kereta seratus mil itu tiba-tiba bergetar, dan cahaya ilahi yang tak berujung menyala, menerangi langit, dengan kereta Kaisar Gajah sebagai intinya, jalur hantu dalam radius ratusan ribu mil roh jahat hancur dalam sekejap, dan semua bangunan berubah menjadi debu dalam riak yang menyebar. Pisau yang mengguncang langit dan mengubah warna kian kun. Itu juga gaya pertama membuka langit, tapi puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Di satu sisi, ranah Long Chen telah meningkat. Di sisi lain, Long Chen akhirnya memiliki senjata ajaib di tangannya. Di sisi lain, dia menyerap Heavenly Dao Divine Rune yang diberikan kepadanya oleh wilayah bintang Tiandu. Lebih dekat dengannya, bersedia meminjamkan lebih banyak kekuatan. Untuk pertama kalinya, Long Chen merasa sangat berkeringat, dan pedang minghong di tangannya terus mengeluarkan raungan naga, seolah-olah dia telah bertemu dengan orang kepercayaan, dan akhirnya tidak lagi melemparkan mutiara secara diam-diam, dan dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan lebih heboh dari Long Chen. Ini adalah senjata ajaib umat manusia. Itu jatuh ke tangan monster dan binatang buas. Setelah pisau, semua hantu dan roh jahat berubah menjadi Rune Guntur satu demi satu, dan lautan Rune muncul di antara langit dan bumi. Kereta Kaisar Gajah bersinar terang dan meraung. Di bawah kereta Kaisar Gajah, pangeran kedelapan dari keluarga Dewa Mamot tampak jelek. Dia tidak bisa menerima pukulan ini sama sekali. Jika dia tidak memiliki kereta Kaisar Gajah, dia pasti sudah mati. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, meskipun nyawa mereka terselamatkan, mereka terkejut sampai berdarah dari tujuh lubang mereka, dan kepala mereka pusing. Pisau ini mengejutkan semua orang. Monster-monster kuat di masa lalu tidak mengerti bahwa Long Chen, seorang pemula kecil dari alam empat kutub, Hede Heneng, dapat mengambil posisi sebagai kepala cabang Akademi Lingqiao. Sekarang mereka mengerti. Om Tepat ketika orang-orang dikejutkan oleh pisau ini dan terdiam, pisau Minghong Long Chen diangkat lagi, dan di mata orang-orang yang tidak percaya, itu dipotong lagi, pisau yang menakutkan, Long Chen sepertinya tidak ada sama sekali. Daya diperlukan. Ledakan. Kereta Kaisar Gajah bersinar, dan menabrak Long Chen lagi dengan suara keras, beberapa kali lebih keras dari sebelumnya, dan kereta besar Kaisar Gajah tenggelam dengan tajam, hampir tidak mengenai tanah. Uff. Kecuali untuk Pangeran Kedelapan dari Klan Idola Mammoth, yang lainnya terguncang sampai mati dan berubah menjadi kabut darah, dan Pangeran Kedelapan dari Klan Ilusi Mammoth juga menyemburkan seteguk darah. Pisau Long Chen lebih menakutkan dari yang sebelumnya, karena pisau ini, Long Chen menggunakan kekuatan bintang. Sekarang, 18 ribu bintang di tubuh Long Chen terus-menerus hancur, terlahir kembali, dan terus tumbuh, yang puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah bintang-bintang menjadi lebih besar, api bintang-bintang menjadi semakin kuat, yang dapat memberikan kekuatan tak terbatas pada Long Chen. Ada bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya pada pedang Ming Hong, dan bintik-bintik itu adalah bintang-bintang yang menyala. Di mata Long Chen, semangat juang melonjak, dia melihat pedang Ming Hong di tangannya, kamu hanya menggunakan setengah kekuatan bintang, bisakah kamu melanjutkan? Om Apa yang menanggapi Long Chen adalah suara pedang yang menggelegar, naga itu meraung, dan pedang itu berkicau ke langit, seolah-olah itu bahkan lebih menginginkan kekuatan. Ledakan Pada saat ini, kereta kaisar gajah meraung dan menabrak Long Chen. Pada kereta kaisar gajah saat ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, seperti bintang, dengan kekuatan dewa yang tak ada habisnya. Long Chen mengangkat pisaunya untuk memblokir, tetapi dia merasakan lengannya bergetar, dan Long Chen dipukul seperti meteor. Ledakan Long Chen menabrak penghalang dan terpental. Long Chen menemukan bahwa di prefektur Ruiksia, terdapat area yang bangunannya terpelihara dengan baik. Ternyata ada barisan besar yang menjaga di sini. Long Chen baru saja menabrak tempat itu, dan sebagai hasilnya, pesona terbuka, memungkinkan Long Chen melihat sebuah patung. Brahma Agung Ketika saya melihat patung itu, mata Long Chen langsung menjadi merah darah, dan patung itu adalah milik Brahma. Ternyata ini adalah tempat suci dari Holy Pill Hall. Patung Brahma ada di sini. Ini adalah tempat di mana Taoismenya diwarisi. Itu dijaga oleh kekuatan iman. Mati. Pada saat ini, raungan pangeran ke-8 dari klan idola raksasa datang, dan yang lainnya berada di kereta Kaisar Gajah dan memukul Long Chen seperti itu. Karena kereta Kaisar Gajah hanya dapat dikendarai oleh keturunan permaisuri gajah, bahkan dalam keluarga idola mamut, hanya sedikit orang yang dapat memasuki kereta Kaisar Gajah karena hubungan darah mereka. Sebelumnya, untuk melindungi orang lain, pangeran ke-8 dari keluarga idola raksasa bersembunyi di balik kereta Kaisar Gajah bersama mereka. Akibatnya, semua orang itu terkejut sampai mati. Sekarang dia berdiri di kereta Kaisar Gajah. Bahkan raja kerajaan yang kuat tidak dapat membantunya. Dia meraung dan mengendarai kereta Kaisar Gajah untuk membunuh Long Chen. Dia sendiri bukan naga, lawan Chen, tetapi gunakan kereta Kaisar Gajah untuk membunuh Long Chen. Ledakan Kereta Kaisar Gajah datang dengan sangat cepat. Long Chen baru saja menabrak penghalang, dan kereta sudah tiba di depan Long Chen. Ledakan Long Chen mengangkat pisaunya untuk memblokir, dan dengan suara keras, penghalang di belakang Long Chen runtuh, menjebak Long Chen dengan kuat di dalamnya. Bagian belakang adalah pesona, bagian depan adalah kereta Kaisar Gajah, dan Long Chen terjepit di antara keduanya dan tidak bisa bergerak. Long Chen mendorong kereta Kaisar Gajah dengan keras, karena penghalang di belakangnya lunak, dan dia tidak bisa menggunakannya dengan paksa. Pergilah ke neraka, dasar manusia rendahan. Pangeran ke-8 dari klan idola mamut memiliki wajah galak, dan seteguk darah disemprotkan ke kereta Kaisar Gajah. Kereta Kaisar Gajah meraung, seolah-olah dia hidup kembali. Ketika Gajah bangun, Long Chen merasa seolah-olah sedang ditekan oleh langit berbintang. Bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, ada sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya dalam pesona. Long Chen menoleh ke belakang dan melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengenakan kostum ola pil suci, berteriak dari gedung-gedung itu. Ternyata orang-orang di Holy Pill Hall bersembunyi di sini. Pantas saja ketika malapetaka datang, tidak ada satu orang pun di kota itu. Mereka melihat bahwa Long Chen terjebak dan mengetahui bahwa Long Chen adalah musuh kuil pil suci, dan mereka semua bersorak untuk pangeran ke-8 dari klan idola mamut. Long Chen sangat marah, tepat ketika dia akan meledakkan kekuatan bintang-bintang dengan seluruh kekuatannya. Dia tiba-tiba melihat sebuah pintu terbuka di atas kehampaan, sosok tinggi muncul, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kaka Wu Tian. Sosok itu tidak lain adalah Wu Tian. Saat Wu Tian muncul, awan kesengsaraan di langit menghilang dalam sekejap, dan kemunculannya menguras semua kekuatan malapetaka. Om. Wu Tian muncul gelombang indomtel.com gelombang kiankun gemetar, ribuan jalan bergetar, dan bahkan raja kerajaan dan pembangkit tenaga listrik itu ketakutan dan menggigil oleh nafas, melihat sosok tinggi Wu Tian dengan ngeri. Panggilan. Tombak panjang muncul di tangan Wu Tian, tombak itu bergetar, dan seluruh orang menghilang, dan kemudian dia melihat tombak panjang itu, berlari melintasi langit dan bumi, dan langsung menuju Long Chen. Ini adalah pukulan yang dikirim kakak Wu Tian kepadaku dari dunia bawah. Long Chen ngeri, ini adalah satu-satunya saat Wu Tian bergerak, tetapi dia juga dicap oleh perampokan itu. Pangeran kedelapan dari keluarga gajah dewa mamut juga terpanas saat ini, dan buru-buru mengendarai kereta kaisar gajah untuk melarikan diri. Jangan pelit, gunakan itu sebagai perisai untukku. Teriak Long Chen, dan dia begitu terikat pada kereta kaisar gajah dan melarikan diri bersama. Sungguh lelucon, siapa yang bisa menahan pukulan Wu Tian? Ledakan. Pada saat ini, tombak itu jatuh, dan di mata ngeri banyak orang, kereta kaisar gajah itu tertusuk. BAP 3436, PETIR Kekuatan tembakan itu tak tertandingi, dan seperti yang diharapkan oleh Long Chen, itu adalah pukulan yang dapat menembus penghalang dunia. Pada awalnya, Wu Tian menggunakan bidikan ini untuk membuka saluran bagi Long Chen. Long Chen dikirim ke negeri Dongeng. Jadi, tembakan ini, hanya Long Chen yang tahu betapa menakutkannya itu. Jika dia mengambil tembakan ini, dia pasti akan mati, belum lagi dia, bahkan pembangkit tenaga listrik raja yang sebenarnya tidak dapat menghentikan pukulan ini. Pada saat tombak menembus kereta kaisar gajah, Long Chen membuka tangan besarnya dan membentuk 18 perisai guntur berturut-turut. Dan 18 perisai guntur ini, di depan senjata, setipis kertas, dan langsung ditembus. Namun, 18 perisai guntur ini mengulur waktu untuk Long Chen. Ketika perisai pertama rusak, Long Chen melintas ke samping. Uff! Sisik naga di tubuh Long Chen meledak dan darah terciprat. Dia menghindari tembakan itu, tetapi kekuatan dewa yang melekat pada tombak panjang itu masih mengguncang tubuhnya menjadi kekacauan berdarah. Long Chen ngeri, pukulan ini disalin oleh Dao Surgawi, dan dalam hal kekuatan ilahi, itu tidak sebagus pukulannya atau utian. Tapi meski begitu, itu cukup untuk membunuh Long Chen, dan perampokan itu menguncinya. Jika bukan karena kereta kaisar gajah melawan, dengan 18 peringatan perisai guntur ini, dia mungkin sudah mati. Karena setelah dikunci oleh perampok, dia bersembunyi lebih awal, dan perampokan akan dikunci dua kali. Jika dia terlambat bersembunyi, dia akan langsung ditusuk. Oleh karena itu, 18 perisai guntur yang dipadatkan oleh Long Chen tidak digunakan untuk menahan tombak, tetapi untuk menghitung waktu. Saat perisai pertama pecah, dia akan menghindarinya. Terlambat, kartunya pas. Ledakan. Tombak melewati kereta, menghancurkan perisai, dan langsung menuju penghalang di bawah. Dengan ledakan keras, retakan tak berujung muncul di perisai yang tidak bisa dihancurkan. Pembangkit tenaga dari Aulapil Suci di pesona begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi hijau, dan pesona itu hampir hancur. Itu adalah pelindung yang kental dengan kekuatan keyakinan, yang terhubung dengan patung Brahma. Retakan. Uhuk-uhuk. Kereta kaisar gajah terlempar keluar dari lubang besar. Di dalam, pangeran kedelapan dari klan gajah Dewa Mamot telah kehilangan separuh tubuhnya dan batuk darah. Tidak mati, lalu aku akan memberimu tumpangan lagi. Long Chen berlumuran darah, tapi dia tidak peduli. Ini semua adalah luka kulit dan tidak berpengaruh padanya. Long Chen menginjak kekosongan, dan sayap guntur muncul di belakangnya. Dia mendorong kereta kaisar gajah dengan tangannya yang besar, menghembuskan napas dan berteriak di langit. Kereta kaisar gajah didorong oleh Long Chen, seperti meteor, dan menabrak pesona. Tidak. Pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol berteriak. Dia mencoba memanjat keluar dari kereta, tetapi tubuhnya tidak bisa patuh. Terutama di bawah inersia yang sangat besar, dia hanya bisa menyaksikan kereta itu menabrak kereta yang retak. Pesona. Ledakan. Di tengah jeritan ketakutan pangeran kedelapan dari klan gajah Dewa Mamot, kereta kaisar gajah yang rusak menabrak penghalang dengan suara keras, dan kereta kaisar gajah hancur, dan setelah penghalang berguncang beberapa saat, itu juga meledak. Bencana sudah berakhir, mari kita bunuh dia bersama. Baru pada saat itulah Tuan Aula Kuilpil Suci bereaksi, malapetaka telah hilang, dan dia dapat mengambil tindakan. Saat dia berteriak, para patriark dari klan monster yang tak terhitung jumlahnya, seperti idola Mamot, burung hantu air, banteng emas, sisik warna bermata biru, meraung dan bergegas ke prefektur Ruiksia. Arogansi berbagai ras mereka, semua mati, tidak ada yang tersisa, mereka sangat marah sehingga mereka ingin membunuh Longchen untuk membalas dendam. Tapi pusat kekuatan klan burung semuanya dipimpin oleh klan Leifalcon. Melihat klan Leifalcon tidak bergerak, mereka juga tidak bergerak. Lakukan saja. Setelah mendengarkan pengingat dari patriark tua, patriark dari klan Leifalcon menyadari bahwa semua orang telah melakukannya. Jika mereka tidak melakukannya, permainan tadi akan sia-sia. Bunuh, bunuh Longchen yang tidak tahu berterima kasih. Patriark dari klan Leifalcon meraung dan bergegas keluar dengan para pemimpin utama, tetapi dia sengaja bergegas dengan sangat lambat. Mereka tidak dapat benar-benar membunuh Longchen, jika tidak, itu akan menjadi balas dendam. Om. Malapetaka menghilang, tubuh Longchen meraung, dan naik turunnya nafas asli dengan cepat menjadi padat. Saat ini, dia telah berhasil maju ke Divine Sovereign Realm. Ketika dia melewati Malapetaka, meskipun dia memiliki nafas Divine Sovereign Realm, kekuatannya kosong, selembut tanah. Tapi setelah dia benar-benar maju ke Divine Sovereign Realm, nafasnya menjadi sekuat dan sekuat baja, dan sekarang dia benar-benar telah menguasai kekuatan Divine Sovereign. Keempat kutub bertemu, dan dunia memerintah. Longchen merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya, dan akhirnya mengerti arti dari kata-kata untuk menggambarkan para dewa. Om. Bola guntur muncul di tangan kiri Longchen. Ketika bola guntur muncul, Rune Guntur Wu Tian berubah menjadi naga guntur dan berkumpul menuju bola guntur di tangan Longchen. Pada saat ini, penguasa kuil pil suci dan orang-orang kuat lainnya telah tiba di depan Longchen, dan mereka memegang senjata ilahi dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Longchen memiliki senyum sarkastik di wajahnya, kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Tidak hanya saya selamat dari malapetaka tanpa bahaya, tetapi saya juga bisa membunuh Aola Pil Suci. Bola guntur di tangan Longchen langsung membesar hingga seribu mil, dan aura kehancuran yang dahsyat menyapu langit, dan wajah Master Aola Pil Suci dan yang lainnya sangat berubah. Bola guntur di tangan Longchen memiliki kehendak satu pukulan dari tombak Wu Tian. Di bola guntur, mereka merasakan ancaman kematian. Tidak, lari. Wajah pembangkit tenaga Raja Kerajaan berubah drastis, dia buru-buru menstabilkan tubuhnya, dan ingin melarikan diri. Sudah terlambat, cahaya guntur yang menghancurkan dunia. Longchen berhenti minum dan mendorong bola guntur ke depan di tangannya. Arah itu persis di mana patung Brahma berada. Ledakan. Seolah-olah matahari hancur, cahaya ilahi mengalir ke sembilan langit, dan bahkan bintang-bintang di langit pun bergetar. Cahaya ilahi bercampur dengan fragmen ruang dan waktu dan menyebar ke segala arah. Patriark dari klan Leifalcon terkejut ketika melihat ini, dan buru-buru memimpin orang-orang kembali. Untungnya, mereka dengan sengaja bergegas ke ujung dan kabur paling cepat. Puff-puff. Cahaya ilahi menggelinding seperti lidah iblis. Setiap kali bertemu, pembangkit tenaga listrik ini akan berubah menjadi abu. Bahkan pembangkit tenaga Rilem King setengah langkah tidak dapat menghentikan kekuatan yang menakutkan dan terbunuh satu demi satu. Ledakan. Pembangkit tenaga klan burung lolos paling cepat, tetapi mereka terjebak oleh gelombang udara dan terbang keluar gelombang untungnya. Mereka cukup cepat untuk melarikan diri dari jarak tertentu, tetapi mereka terkejut. Hanya muntah darah. Cahaya petir menerobos langit, angin bertiup kencang, dan daging dan darah serta puing-puing bangunan menyembur kehampaan, dan bahkan tentara magis pun terbang keluar dari angin, menusuk beberapa orang yang malang. Setelah tirani Gang Feng, kerak bumi telah berubah bentuk. Kota Kunurwiksia yang ramai telah diratakan dengan tanah, dan semua bangunan telah hilang, kecuali sebuah patung yang berdiri di sana. Kecuali patungnya, saya tidak bisa melihat bangunan apapun sejauh yang saya bisa lihat. Pukulan ini menghancurkan bumi. Bang-bang-bang. Satu demi satu sosok muncul dari tanah. Ini adalah Raja Dunia Nyata. Mereka semua abu-abu dan malu. Mereka ditutupi oleh inti dari cahaya guntur yang menghancurkan dunia, dan hanya Raja Dunia Nyata yang dapat bertahan. Menabrak. Dalam suara kesunyian yang mematikan, suara air mengalir terdengar, dan saya melihat seorang pria berbaju hitam di atas patung Brahma di kejauhan, dengan pedang panjang berdarah di pundaknya, dan wajahnya acuh tak acuh terhadap wajah. Dari patung, kencing. Bab 3437, Pemberontak. Diterbitkan, tanggal 13 Januari tahun 2022. Sebelumnya daftar isi lanjut. Dabrahma, Dabrahma, lihat wajahmu yang tercelah, Long Sanyei akan mencuci muka untukmu. Long Chen bergumam sambil buang air kecil di wajah idola itu sementara banyak orang tertegun. Long Chen, kamu mencari kematian. Long Chen tidak hanya menghancurkan negara bagian Ruiksia, tetapi juga sangat menghujat. Wajah kepala balai kuil pil suci tiba-tiba terdistorsi. Buang air kecil ini dicurahkan, tetapi cadangannya terbatas, dan ketika akhirnya habis, Long Chen perlahan mengencangkan ikat pinggangnya. Melihat master aula kuil pil suci yang baru saja muncul dari tanah di kejauhan, Long Chen menyeringai. Marah, marah. Kemudian alis Long Chen berdiri tegak, niat membunuh melonjak ke langit. Tahukah kamu betapa marahnya aku? Brahma, cepat atau lambat, aku akan memenggal kepalanya. Ledakan. Pisau minghong di tangan Long Chen menebas dengan keras, dan idola Brahma tiba-tiba bergetar, dan kemudian Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan kekuatan dewa naik ke langit, dan Long Chen benar-benar terguncang oleh Rune di tubuhnya. Patung ini dilindungi oleh kekuatan iman, dan tidak ada yang dapat dipatahkan. Long Chen ingin menghancurkannya dengan pisau, tetapi dia sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Pergi ke neraka. Kepala ola kuil pil suci meraung, memegang tungku pil dan menghancurkannya ke arah Long Chen. Di tungku pil, ada pola matahari dan bulan yang mengalir, dan nafasnya luar biasa. Napas. Ledakan. Long Chen tidak takut, dan pisau minghong menebas dengan satu serangan, dan itu adalah serangan pertama yang membuka langit lagi. Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang parah di lengannya, dan kekuatan anti-guncangan yang besar menyebabkan lima organ dalamnya bergeser dan sudut mulutnya berdarah, tetapi pukulannya mengguncang kembali tungku tianyei. Sulit untuk memblokir pukulan raja. Patriark dari klan Lei Falcon di kejauhan memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Anda harus tahu bahwa kepala ola kuil pil suci sudah menjadi gila. Pukulan ini penuh, tetapi sebenarnya diblokir oleh Long Chen. Darah Long Chen berjatuhan, dan dia mundur jauh. Raja Kerajaan jauh lebih kuat dari Raja Kerajaan setengah langkah. Dengan satu pukulan, Long Chen menderita kerugian besar. Mati. Penguasa kuil pil suci, mendorong tungku tianyei lagi dan bergegas maju. Pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa cahaya ilahi melonjak di belakang penguasa kuil pil suci, dan sebuah patung muncul di dalamnya. Ketika saya melihat patung Brahma di tanah lagi, tentu saja, patung Brahma bersinar, dan penguasa kuil pil suci sedang mengkomunikasikan kekuatannya. Ledakan. Long Chen sekali lagi bertarung dengan penguasa kuil pil suci. Kali ini, Long Chen menyemburkan setegup darah. Ditungku pil, ada kekuatan keagungan ilahi. Itulah kekuatan Brahma agung, kuil pil suci. Kepala ola meminjam kekuatan idola Brahma. Tidak baik. Hati Long Chen membeku. Orang ini adalah Raja Dunia Nyata yang Nyata. Meskipun Long Chen telah dipromosikan ke alam para dewa, dia masih harus menderita kerugian besar. Bagaimanapun, dia berjarak dua alam. Bunuh Raja Peri. Ledakan. Penglihatan di belakang kepala ola kuil pil suci bersinar, menggemakan patung Brahma, surga bergemuruh, dan napasnya naik dengan liar. Panggilan. Tiba-tiba, Long Chen menginjak kehampaan, dan orang-orang bergegas menuju patung Brahma seperti sambaran petir. Master aola dari aola pil suci mendengus dingin, dan tiba-tiba tangannya membentuk segel, dan patung Brahma bersinar, membentuk tudung yang menutupi seluruh patung. Dia tidak khawatir Long Chen menghancurkan patung itu, karena patung itu telah dipelihara oleh kekuatan iman selama puluhan juta tahun, dan hampir tidak bisa dihancurkan, apalagi Long Chen, bahkan jika dia adalah raja dunia yang kuat. Bahkan tidak berpikir untuk menghancurkannya. Dia mengatur topeng karena dia tidak ingin Long Chen menghujat patung itu dengan cara yang ekstrim sebelum dia meninggal. Mati. Tungku surga dan malam dari Hallmaster dari Holy Pill Hall datang lagi. Itu sederhana dan kasar, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Heaven and Night Furnace jatuh, seluruh dunia akan runtuh. Long Chen mengabaikan tungku tianya, tetapi berlari ke patung Brahma, dan tiba-tiba ada belati di tangannya. Belati ini adalah pedang patah misterius yang diperoleh Long Chen di lautan hitam dunia bawah. Long Chen menjabat tangannya, dan belati keluar dari tangannya, dan ujung pedang hitam pekat diam-diam memotong topeng, terbiasa masuk dari alis patung Brahma, dan terbang keluar dari belakang kepala. Rune dan berhala tak berujung ditusuk seperti tahu di depan belati ini. Seluruh tubuh Long Chen berkelebat dengan Rune Guntur, dan tiba-tiba pria itu menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang patung dan menyimpan kerisnya. Ledakan. Pada saat ini, tungku langit dan malam menabrak dan menabrak patung Brahma dengan sangat presisi. Patung Brahma tiba-tiba runtuh dan dihancurkan oleh penguasa Ola Pil Suci. Kepala Ola Kuil Pil Suci tercengang saat itu, dan kepalanya berdengung. Pada saat itu, dia merasa kepalanya kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Oh, kamu akan memulai lagi untuk perasaanmu. Anda menghancurkan semua patung Brahma, jadi Anda tidak berencana untuk melewatinya, bukan? Long Chen melihat tatapan tercengang dari Hall Master dari Holy Pil Hall, dan merasa lebih nyaman. Orang ini telah mengeksekusi keturunan sembilan bintang sebelumnya, dan Long Chen ingin kram dan mengupasnya. Sekarang dia secara pribadi menghancurkan patung Brahma, terlalu menyenangkan, terlalu membenci. Uff! Kepala Ola Kuil Pil Suci memuntahkan setegup darah. Saya tidak tahu apakah itu karena kemarahannya, atau karena dia tiba-tiba kehilangan restu para dewa dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Pada saat itu, wajahnya pucat dan wajahnya terdistorsi dan cacat. Mata Long Chen cepat dan tangannya cepat, dan dia tiba-tiba bergerak dan muncul di pecahan patung. Ada Tungku Pil di sana, yang merupakan Tungku Tianyei. Long Chen meraih Tungku Tianyei dengan tangan besar. Sekarat! Master Kuil-Kuil Pil Suci sangat marah dan buru-buru membentuk segel dengan tangannya. Sayangnya, pada saat dia membentuk segel, dia terkejut menemukan bahwa dia kehilangan kontak dengan Tungku Tianyei. Tungku Tianyei menghilang, dan dibawa ke ruang kekacauan oleh Long Chen. Uff! Uff! Kepala Ola Kuil Pil Suci memuntahkan tiga suap darah berturut-turut. Ini adalah Tungku Pil hidupnya. Ada jejak jiwa ketuhanannya di Tungku Pil. Sekarang jejak ini telah dihapus secara paksa, dan jiwanya telah rusak parah. Saya menyita alat untuk melakukan kejahatan. Saya akan mengambil bukti dan memberitahu Dabrahma bahwa Anda siap memberontak. Long Chen tersenyum. Kamu, kamu, bunuh dia untukku. Tuan Kuil dari Ola Pil Suci meraung, dia memegang pedang panjang dan bergegas, hanya untuk setengah jalan, dan kemudian jatuh dengan kepala lebih dulu, menarik dua lainnya wakil ketua Ola berseru dan bergegas untuk membantu. Uff! Pada saat ini, pisau panjang berwarna darah muncul dengan sangat tiba-tiba di depan hall master dari Holy Peel Hall, menusup tubuhnya. Itu bukan. Wajah pembangkit tenaga listrik Clan Thunder Falcon berubah gelombang mereka mengenali trik yang digunakan Long Chen, yang merupakan kekuatan supernatural natal dari Clan Thunder Falcon, teleportasi guntur, dan langkah ini, delay Falcon dalam sebuah keluarga, tidak lebih dari 10 orang yang memenuhi syarat untuk berlatih, dan Long Chen sebenarnya mengetahui trik ini. Long Chen tidak pernah mengungkap teknik rahasia gunturnya, hanya untuk menunggu kesempatan, dan sekarang dia telah berhasil, pisau Ming Hong di tangannya bergetar hebat, dan kekuatannya meletus seperti gunung berapi. Uff! Darah berceceran, sebuah lubang besar meledak di dada hall master dari Holy Peel Hall, tapi dia belum mati. Dua wakil ketua balai lainnya yang melindunginya, menyeretnya mundur dari ambang kematian, dan mundur pada saat bersamaan. Jaga jarak tertentu dari Long Chen. Pada saat ini, monster dan binatang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan puluhan Rilem King dan tentara menunjuk ke arah Long Chen dan mengelilinginya. Mati! Pembangkit tenaga raja kerajaan ini menembak pada saat yang sama, dan tentara magis bergoyang, menikam Long Chen, dan keluar semua tanpa reservasi. Bab 3438, ingin mengatakan sesuatu. Begitu banyak pembangkit tenaga Rilem King menyerang pemula yang baru saja maju ke Divine Sovereign Rilem pada saat yang sama, jika menyebar, pasti akan mengejutkan banyak orang. Long Chen membunuh harapan masa depan mereka, pembangkit tenaga raja kerajaan ini menjadi gila, dan wajah mereka telah terdistorsi dan cacat. Lusinan raja dan pembangkit tenaga listrik dunia nyata menembak pada saat yang sama, langit dan bumi dipelintir, ruang dan waktu dikunci, langit memasuki tanah, tidak ada jalan keluar, dan Long Chen jatuh ke dalam situasi mematikan dalam sekejap. Titik. Tapi Long Chen tidak gugup sama sekali. Menghadapi serangan dari begitu banyak raja dunia nyata, Long Chen meletakkan pisau Ming Hong di pundaknya, dan sepertinya menyerah dan rela mati. Om. Pada saat ini, dengan Long Chen sebagai intinya, tirai tipis naik, menutupi Long Chen, dan di atas tirai tipis, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala, seolah-olah medan bintang sedang berjalan. Serangan dari pembangkit tenaga raja kerajaan itu menghantam tirai cahaya, tirai cahaya itu sedikit bergetar, dan riak muncul. Apa? Pembangkit tenaga raja kerajaan ini ngeri, mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Aduh, sayang sekali, ini hanya sedikit lebih buruk. Long Chen memandang master aulapil suci yang pucat dan terluka parah di luar melalui tirai tipis, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terus terang, dia belum bisa sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan yang meroket. Sebelum dia mengerahkan kekuatannya, ada fluktuasi kekuatan yang kuat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, hallmaster dari Holy Pill Temple melarikan diri. Tidak membunuh hallmaster dari Holy Pill Temple, Long Chen tidak puas, dan semua orang yang hadir merasa ngeri. Long Chen baru saja maju ke Divine Sovereign, dan dia merusak kuilpil suci dengan parah. Tuhan, setelah pertempuran ini, dia akan terkenal di seluruh dunia, tapi dia masih belum puas. Setelah pertempuran ini, tidak ada lagi yang mempertanyakan visi Akademi Lingqiao. Jika tidak ada orang lain di sana, Long Chen telah membunuh master aulapil suci. Dengan kekuatan seperti itu, dia sepenuhnya mampu mengambil posisi dekan cabang. Long Chen sedikit kesal di hatinya. Tujuan awalnya adalah untuk membunuh pangeran kedelapan dari klan idola mamut, serta master hall dari kuilpil suci, sehingga dia bisa membalaskan dendam keturunan sembilan bintang. Sayang sekali ada terlalu banyak orang di sekitar sini. Dia hanya memiliki satu kesempatan, tetapi dia belum memanfaatkannya, jadi dia hanya bisa memukulnya dengan keras. Tapi coba pikirkan, seluruh negara bagian Ruiksia dihancurkan, dasar kuilpil suci dihancurkan, jutaan pengikut Brahma terbunuh di pangkalan, dan patung Brahma dihancurkan. Jika keturunan sembilan bintang tahu ini juga harus bisa tersenyum Jiukuan. Adapun hallmaster dari Holy Pill Temple, dia sudah tua, dan ki serta darahnya sudah mulai menurun. Pukulan Long Chen telah melukai asalnya. Tidak mungkin pulih sepenuhnya, dan bahkan ada bahaya jatuh ke alam. Titik. Begitu alam jatuh, umurnya mencapai batas dalam sekejap, dan dia tidak akan bisa hidup lama. Pukulan Long Chen telah menghabiskan sebagian besar hidupnya. Lupakan saja, tidak ada gunanya membunuhmu sekarang. Lebih baik selamatkan hidupmu dan pergi ke Dewa Brahma untuk meminta maaf. Katakan padanya bagaimana Anda menghancurkan patungnya, Anda tidak melakukannya dengan baik, saya yakin Brahma akan menghukum Anda. Long Chen menatap wajah pucat Master Aula Pil Suci yang terus-menerus menelan obat, menekan lukanya, dan tersenyum Yin. Uff. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, kepala Aula Kuil Pil Suci sangat marah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Akibatnya, setelah seteguk darah ini dimuntahkan, seluruh orang itu jatuh ke tanah. Kedua wakil kepala Aula tidak bisa menahan keterkejutan mereka saat melihat ini. Mereka dengan cepat menyegel nafasnya dengan kekuatan ilahi, membuatnya koma, dan menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Tetapi mereka tahu bahwa, sebagai akibatnya, Hallmaster dari Holy Pill Temple kemungkinan besar akan jatuh ke alam, tetapi jika nafasnya tidak tersegel, dengan kegembiraannya saat ini, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Mereka bukan orang bodoh. Jika Tuan Istana meninggal, keduanya akan memikul tanggung jawab ketika saatnya tiba. Mereka hanya perlu membiarkan Tuan Istana hidup, maka tanggung jawab mereka akan jauh lebih kecil. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkan penguasa Kuil Pil Suci mati. Adapun dunia dan kehidupannya, mereka tidak peduli dengan bisnis mereka. Boom-boom-boom. Para patriark dari klan monster ini menyerang tirai cahaya di Longchen dengan panik, terutama klan idola mamut, klan burung hantu air, banteng emas, sisik emas bermata biru, dan klan lain menyerang dengan paling kejam. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa menembus tirai cahaya sama sekali. Tentu saja, mereka tidak bisa menerobosnya. Tirai cahaya diringkas oleh kekuatan di inti medan bintang. Di depan kekuatan itu, kekuatan mereka mirip dengan semut. Sebenarnya, kamu tidak perlu membenciku. Jika Anda ingin membenci saya, benci saja Kuil Pil Suci. Anda hanyalah pion dari Kuil Pil Suci. Tidak, kamu tidak sebagus bidak catur. Anda adalah babi yang dibesarkan oleh istana Pil Suci. Tahukah Anda bahwa harga pil yang dijual kepada Anda oleh Holy Pil Peles puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari yang lain. Olah Pil Suci membesarkan Anda di penangkaran, mencuci otak Anda, dan membiarkan Anda perlahan menjadi bawahan mereka untuk menangani keturunan bintang sembilan dan melatih Anda untuk menjadi, selain olah sembilan neter, kekuatan lain yang secara khusus menargetkan keturunan dari sembilan bintang. Anda membunuh keturunan sembilan bintang dan Kuil Pil Suci akan segera menyebarkan gambar ini ke seluruh dunia. Ketika saatnya tiba, sembilan bintang secara alami akan membalas dendam untukmu. Kemudian, kebencian lahir, pembunuhan dan pembunuhan, dengan rasa sakit dan amarah, kebenaran tidak begitu penting. Kalian sekelompok orang bodoh yang tidak mengerti maksud Kuil Pil Suci saat ini benar-benar bodoh. Petik 2. Sekelompok omong kosong, omong kosong. Dua wakil ketua Aula Kuil Pil Suci meraung, dan urat biru muncul di dahi mereka, jelas mereka sangat marah saat ini. Berkat fakta bahwa mereka menyegel Master Aula Kuil Pil Suci, jika tidak, orang ini pasti akan marah padanya setelah mendengarkan kata-kata Long Chen. Tenang, tenang, semua orang punya sesuatu untuk dikatakan, jangan terlalu marah. Long Chen melambaikan tangannya, seperti orang luar, ketika dia sudah tua. Ada yang ingin dikatakan. Wakil ketua Aula Kuil Pil Suci melihat prefektur Ruiksia yang hancur dan patung Brahma yang hancur. Dia menggertakan giginya, seperti ini, dan dia menyarankan orang lain untuk mengatakan sesuatu. Dia merasa kepalanya berat untuk sementara waktu, dan dia mungkin pingsan karena marah. Lupakan saja, jangan terlalu banyak bicara, wilayah Bintang Tiandu Anda tidak terlalu jauh dari wilayah Bintang Tianyan kami. Ada firma bisnis yang sangat jujur di wilayah Bintang Tianyan kami, yang disebut firma Huayun. Anda dapat secara diam-diam mengirim seseorang untuk melihat hal yang sama dan melihat harga orang lain, dan Anda akan tahu apa itu integritas dan apa itu hati hitam. Long Chen ingin memprovokasi lebih banyak, tetapi inti dari Bintang memberitahunya bahwa pemeliharaan kekuatannya terbatas, dan Long Chen buru-buru membuat gelombang publisitas ke bank komersial Huayun. Om. Pada saat ini, debu di tanah tiba-tiba beterbangan, dan sesuatu terbang ke arah Long Chen, dan benda itu langsung menembus tirai tipis. Tersedak. Benda itu ternyata adalah sarung pedang Minghong. Setelah pedang Minghong disarungkan, Long Chen menemukan bahwa pedang Minghong berbeda dari pisau lainnya. Itu dan sarungnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sarungnya selebar dua kaki gelombang itu seperti perisai dengan rune berwarna darah yang tak berujung di atasnya. Long Chen tidak punya waktu untuk mengamati dengan hati-hati, singkirkan pisau dan sarungnya, dan berkata dengan keras kepada orang banyak. Aku, Long Chen, berasal dari cabang ketujuh Akademi Lingqiao. Jika Anda tidak setuju dan ingin balas dendam, datang saja ke saya. Wilayah bintang Tianyan adalah tanah murni. Tidak ada kekuatan monopoli seperti Aulapil Suci, dan setiap teman yang datang dengan niat baik dipersilakan. Adapun apakah Anda musuh atau teman, itu terserah Anda. Long Chen berteriak keras. Kamu kentut, kamu membunuh Yuner, dan kamu akan membalas, kita hanya bisa menjadi musuh. Patriark dari klan Leifalkon meraung dengan marah. Long Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa, kalau begitu datang untuk membalas dendam, siapa yang aku takuti. Om. Tiba-tiba, tirai tipis di sekitar Long Chen bergetar, dan orang itu menghilang dalam sekejap. Dia pergi, tetapi meninggalkan tubuh yang hancur. Bab 3439, Karunia Inti Bidang Bintang. Long Chen pergi, dan prefektur Ruiksia menjadi tanah tandus. Kecuali pecahan arca Brahma, hampir tidak ada bekas-bekas bangunan. Serangan Long Chen menghancurkan dunia, hampir menghancurkan semua bangunan yang tersisa di negara bagian Ruiksia menjadi bubuk. Betapa briliannya prefektur Ruiksia, karena Long Chen sendirian dan berubah menjadi gurun. Kuil Pil Suci telah berdiri di sini selama puluhan juta tahun, dan sekarang bahkan patung Brahma telah hancur. Ratusan juta monster kuat, puluhan juta orang percaya dan alkemis di aula Pil Suci semuanya terbunuh, dan Long Chen sendiri hampir menghancurkan era di wilayah Bintang Tiandu. Hanya pembangkit tenaga dari klan burung yang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka beruntung, jika tidak, seperti klan lainnya, mereka akan musnah. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa keberuntungan mereka diperhitungkan, dan Long Chen memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Untungnya, Patriark tua dari klan Lei Falcon cukup pintar untuk tidak membiarkan klan burung terlibat dalam perselisihan terakhir. Selain itu, kata-kata Patriark klan Lei Falcon yang memarahi Long Chen sebenarnya ironis. Hanya ada tiga orang yang tersisa di aula Pil Suci yang dulunya megah, tidak, dua setengah orang, karena Master Aula dari aula Pil Suci hanya dapat dihitung sebagai setengah orang. Dua wakil ketua aula Holy Pill Hall memiliki wajah muram. Sekarang patung-patung tersebut telah dihancurkan dan mereka kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Dewa Brahma. Mereka hanya dapat membawa Master Aula dari aula Pil Suci untuk pergi dan pergi ke wilayah bintang lainnya. Laporkan masalah ini ke atas. Setelah Lord of the Holy Pill Hall pergi, orang-orang lainnya juga bubar dengan ekspresi muram, dan Patriark dari klan Lei Falcon juga memarahi dan memerintahkan semua orang untuk membawa mayat Lei Yuner untuk pergi. Kembali ke keluarga Lei Falcon, tidak perlu penyembuhan, Lei Yuner perlahan bangun, dan ketika dia bangun, dia menangis dan berteriak. Mengapa kamu membunuhku? Ingatannya hanya tinggal pada saat Long Chen menembaknya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Patriark tua menceritakan keseluruhan ceritanya, Lei Yuner tersenyum. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia memiliki cincin di jarinya di beberapa titik. Ketika dia membuka cincin itu, seru Lei Yuner, ada puluhan ribu pil jiwa darah Lei Ling di dalamnya, dan semuanya adalah ramuan berkualitas tinggi. Ketika Patriark klan Lei Falcon dan para pemimpin senior klan Lei Falcon melihat pil ini, mereka semua tercengang. Bagi mereka, itu hanyalah kekayaan besar. Ada juga catatan, seorang lelaki tua dari klan Thunder Falcon berkata, Ketika saya membuka catatan itu, ternyata itu ditinggalkan oleh Long Chen, dan itu berisi beberapa hal yang telah diberitahukan kepada Lei Yuner. Nyatanya, saat melampaui Malapetaka, ada dua tujuan yang ditetapkan. Salah satunya adalah membunuh pangeran kedelapan dari klan Idola Raksasa, dan yang lainnya adalah membunuh penguasa Kuil Pil Suci. Tapi Long Chen tahu bahwa membunuh Master Aola itu sangat sulit. Long Chen tidak memiliki harapan. Alasan mengapa Long Chen mengambil tindakan terhadap Lei Yuner adalah karena dia takut Aola Pil Suci akan menemukan Lei setelah insiden itu. Falcons dalam masalah. Jika Long Chen tahu bahwa dengan pukulan terakhir dari kesengsaraan Guntur, dia dapat menghancurkan pesona patung dewa, mungkin Long Chen tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Lagi pula, Aola Pil Suci sangat besar, dan pada akhirnya hanya tersisa dua setengah orang, dan dua setengah orang ini tidak tahu bagaimana menahan amarah dari atas, dan mereka tidak memilikinya. Suasana hati untuk menyusahkan orang lain. Singkatnya, Long Chen memberi Lei Yuner semua cara untuk mundur, dan akhirnya memberitahu Lei Yuner bahwa di dunia manusia, ada sesuatu yang disebut cinta. Cinta adalah dasar penyatuan pria dan wanita, dan cinta harus menjadi emosi tanpa tujuan apapun dan tanpa meminta imbalan apapun, daripada bersama untuk tujuan melahirkan keturunan yang kuat. Jadi dia sangat berterima kasih kepada Lei Yuner karena mendukungnya, tetapi dia tidak bisa menerima kebaikannya dan akhirnya meminta maaf padanya. Kata-kata Long Chen, Lei Yuner tampaknya mengerti tetapi tidak mengerti, memegang catatan itu dan menangis, dia hanya tahu bahwa Long Chen tidak ingin punya anak bersamanya. Yuner, jangan menangis, umat manusia lebih dekat ke jalan surga, dan kita tidak dapat memahami emosi mereka. Tapi itu tidak masalah, selama Anda berlatih keras dan belajar lebih banyak tentang jalan surga, Anda mungkin bisa memahami apa itu cinta manusia. Saat itu, kamu akan bisa memahami hati Long Chen, mungkin dia akan berubah pikiran dan punya bayi bersamamu. Oleh karena itu, sekarang bukan waktunya untuk bersedih, Anda harus berlatih keras, membuat diri Anda lebih kuat, dan memimpin seluruh keluarga Lei Falcon ke depan. Kata Patriark tua dari klan Lei Falcon. Orang tua ini adalah makhluk langka dengan kebijaksanaan di antara para monster. Dia takut Lei Yuner akan berada di tanduk dan menunda kultivasinya, jadi dia pertama kali menggambar kue besar untuk Lei Yuner. Anda harus tahu bahwa Lei Yuner pernah mengalami malapetaka ini, dan panennya luar biasa. Daging dan jiwa telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dapat dikatakan bahwa Lei Yuner paling diuntungkan dari bencana ini kecuali Long Chen. Rakyat. Mungkin ada monster Tianjiao yang lebih diuntungkan oleh Lei Yuner, tetapi orang-orang ini sudah mati. Selama Lei Yuner dipromosikan menjadi raja kerajaan, maka keluarga Lei Falcon akan menjadi penguasa wilayah bintang Tiandu. Oke, aku akan berlatih keras. Aku hanya akan punya bayi bersamanya. Lei Yuner mengepalkan tinjunya setelah mendengarkan kata-kata Patriark tua itu, dan bersumpah untuk menetapkan tujuan yang mulia. Panggilan. Ruang bergetar, Long Chen muncul di tanah tandus, dikelilingi oleh gurun tak terbatas, tandus dan sunyi, Long Chen muncul di gurun, bersamanya, dan yang diubah oleh inti wanita lapangan bintang. Wanita itu memandang Long Chen dan berkata, saya benar-benar ingin berterima kasih kali ini, ini adalah batas wilayah bintang Tiandu, teruskan ke arah ini, seberangi dinding batas, dan Anda dapat masuk ke tempat Anda berada. Wilayah bintang Tianyan, benar. Menabrak. Dengan lambayan tangan Giyoko wanita itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya, kotak brokat, obat-obatan berharga, buku tulang, dan barang-barang lainnya muncul, menumpuk di atas bukit. Long Chen tercengang, semua senjata itu adalah senjata tingkat raja, dan tombak emas pangeran ke-8 dari klan idola raksasa juga ada di antara mereka. Kamu sudah banyak membantuku, tapi aku tidak bisa memberimu apa-apa. Saya pikir hal-hal ini akan berguna bagi Anda gelombang ketika prefektur Ruiksia rusak, saya akan menyimpan semua ini untuk Anda. Agar tidak dihancurkan oleh malapetaka, saya tidak punya apa-apa, saya harap Anda tidak menyukainya. Wanita itu berkata dengan sedikit malu. Bagaimana bisa kamu tidak menyukainya? Hal-hal ini sangat berharga bagiku, terima kasih banyak. Bagaimana mungkin Long Chen tidak menyukainya? Ini semua adalah harta karun. Ada sebanyak 10 ribu keping senjata dewa tingkat raja. Beberapa di antaranya adalah inventaris Holy Pill Hall. Long Chen menghasilkan banyak uang kali ini. Hanya saja ada terlalu banyak harta, dan Long Chen tidak punya waktu untuk mengklasifikasikannya, jadi dia hanya bisa mengumpulkan semuanya ke ruang kekacauan, dan berterima kasih kepada wanita itu lagi. Long Chen memikirkannya sebelumnya, sangat menyedihkan dihancurkan, dan sekarang lebih baik, dan tidak sia-sia sama sekali. Melihat Long Chen begitu bersemangat, wanita itu juga sangat senang. Setelah melambaikan tangan ke Long Chen, dia menghilang di antara langit dan bumi. Long Chen berpuas diri, bersenandung sedikit, dan berlari kencang ke arah yang ditunjuk ke wanita itu. Bab 3440, Kepulangan. Tembok batas agak mirip dengan pesona, tetapi pesona ini tidak ditujukan untuk orang. Ini adalah film tipis antara dua medan bintang yang bisa dilewati sesuka hati. Dulu tembok perbatasan diawasi oleh Holy Pill Hall, tapi sekarang Holy Pill Temple telah dihancurkan, tentu saja tidak ada yang menjaganya. Setelah melewati dinding batas, Long Chen segera merasakan aura Dao Surgawi berbeda. Aura di sini lebih damai dan damai, tidak seperti wilayah bintang Tiandu yang memiliki aura yang mengganggu. Long Chen tahu bahwa wilayah bintang Tiandu pada awalnya sama dengan wilayah bintang Tianyan, tempat tinggal umat manusia. Kemudian, secara paksa diubah oleh Holy Pill Hall menjadi dunia yang cocok untuk penanaman monster. Memasuki wilayah bintang Tianyan, Long Chen jelas merasa napasnya lebih halus, dan suasana hatinya membaik. Dia tidak lagi tertekan dan mudah tersinggung. Selain itu, Long Chen menemukan bahwa dia baru saja muncul di wilayah bintang Tianyan, dan dia memiliki keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan surga jauh lebih lembut baginya. Long Chen tahu bahwa ini adalah hadiah dari inti wilayah bintang Tiandu. Dia telah menanamkan jejak Dao Surgawi di tubuhnya. Dengan jejak ini, selama inti wilayah bintang yang baik hati merasakan jejak ini, dia akan memperlakukannya dengan perasaan yang baik. Aku menghasilkan banyak uang kali ini. Kembali ke wilayah bintang Tianyan, Long Chen tertawa. Kali ini dia diadu oleh En Puda, tetapi itu adalah berkah tersembunyi dan banyak uang. Long Chen melihat bahwa gurun di sekitarnya juga sepi, dan tidak ada orang sama sekali, jadi dia hanya duduk di tanah dan mulai menghitung hasil panen. Satu tungku Tianye, he he, kualitasnya jauh lebih baik dari yang asli. Yang ini disediakan untuk Rong Yue, jadi dengan mereka berdua, pil obat tidak akan menjadi masalah. Long Chen memandang tungku Tianye di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Meskipun tungku Yao Yue memurnikan pil iblis, obatnya sangat kuat, tetapi pada dasarnya hanya dia yang dapat menggunakannya, dan tidak ada orang lain yang dapat menanggungnya. Sekarang, saya mendapat kompor surga dan malam lainnya. Seseorang memberiku bantal saat aku tertidur. Heaven and Night Stove ini dibawa ke Chaos Space oleh Long Chen, dan item spirit secara otomatis melancarkan perlawanan, tetapi langsung dibunuh oleh Chaos Space. Debu membiarkan roh artefak dari tungku bintang peleburan bulan yang meleleh langsung memadukannya, dan itu dapat sepenuhnya dikontrol dalam beberapa hari. Di ruang yang kacau, Long Chen melihat naga petir meringkuk bersama. Pada saat ini, itu sedang tidur. Kali ini, Long Chen memiliki hati yang baik. Begitu kesengsaraan dimulai, dia membiarkan Leilinger menjelma menjadi miliaran rune guntur, menyerap kekuatan guntur tanpa terlihat. Karena pada saat bencana, banyak orang menyerap tander rune, begitu mereka mati, tander rune dalam tubuh akan kembali ke dunia. Leilinger menyerap rune guntur langit dan bumi, dan pada saat yang sama menyerap rune guntur dari mereka yang kuat dalam kematian. Dapat dikatakan bahwa kali ini, dia tidak menyianyikannya sama sekali. Selain itu, dia tersembunyi dalam malapetaka, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Awalnya, dia digunakan sebagai pembunuh Long Chen untuk berurusan dengan pangeran kedelapan dari keluarga gajah Dewa Mamot, karena kereta kaisar gajahnya terlalu sulit untuk ditangani. Baru kemudian Wutian muncul dan menembus tander cariot dengan satu pukulan, yang membuat Long Chen berubah pikiran. Dia membiarkan Leilinger menyerap kekuatan pistol, memuntahkan setengahnya, dan membantunya menghancurkan kuil pil suci. Markas besar. Awalnya, Leilinger tidak bisa melahap begitu banyak kekuatan guntur dalam satu gigitan, dan sebagian besar akan terbuang percuma, hanya untuk digunakan membunuh orang. Dan Leilinger hanya meninggalkan kekuatan yang bisa dia telan. Sekarang, panjangnya lebih dari 100 ribu mil, dengan paksaan yang menakutkan. Ketika Leilinger sepenuhnya menyerap kekuatan guntur, dia akan kekuatannya akan naik ke ketinggian yang tak terbayangkan. Ada puluhan ribu senjata dan senjata kerajaan, hampir semuanya merupakan produk berkualitas tinggi. Dalam bencana yang begitu mengerikan, alat kerajaan yang terpelihara dengan baik memiliki kualitas yang sangat baik. Dapat dikatakan bahwa alat kerajaan ini saja sudah merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Ada hampir jutaan jenis obat berharga. Long Chen menanam semua obat berharga yang tidak dia miliki di bidang pengobatannya sendiri. Adapun pil obat itu, Long Chen terlalu malas untuk mengklasifikasikannya, hal-hal ini dapat diserahkan ke gudang untuk statistik. Adapun berbagai rahasia, Long Chen melihat bahwa sebagian besar digunakan untuk alkimia, dan diperkirakan inti dari Tiandu Starfield menemukannya dari gudang rahasia Aulapil Suci. Hal-hal ini juga tidak berguna bagi Long Chen, tetapi sangat bermanfaat bagi Akademi Lingqiao, karena ramuan obat umum Akademi Lingqiao dapat swasembada, tetapi ramuan obat tingkat tinggi dan beberapa ramuan obat yang tidak populer perlu dibeli dari huayun perusahaan. Dengan rahasia ini, tingkat alkimia di Akademi Lingqiao akan meningkat pesat. Aku akan pergi, ada peti luar angkasa di sini. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada delapan peti luar angkasa ditumpukan harta karun. Ketika dia membuka peti itu, ada tiang yang ditumpuk rapi seukuran kepalan tangan. Di setiap kotak ruang angkasa, persis ada 10 juta kristal raja abadi, dan delapan peti harta karun adalah 80 juta kristal raja abadi. Sial, Aulapil Suci ini terlalu kaya, 80 juta, dari mana mereka mengambilnya. Jantung Long Chen berdetak kencang, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Di masa lalu, dia menjual batch pertama Jianmu Senguo ke Zhengwenlong, memperoleh bahan untuk ratusan ribu spar Immortal King, dan membangun kembali cabang ketujuh. Saat itu, dia merasa sudah menjadi orang kaya. Tetapi melihat delapan peti harta karun ini, Long Chen merasa bahwa dibandingkan dengan Aulapil Suci, dia hanyalah seorang pengemis yang menderita kelaparan dan kedinginan. Aku akan pergi, masih ada kristal raja peri yang tersebar di bawah. Baru pada saat itulah Long Chen menemukan bahwa di bagian bawah tumpukan harta karun, ada banyak kristal raja abadi dalam jumlah besar. Dia menggaruk dan mengeluarkan ratusan ribu kristal raja abadi. Melihat begitu banyak kekayaan, Long Chen hampir mati rasa, Aulapil Suci terlalu kaya, dan pada akhirnya, Long Chen juga menemukan ribuan cincin luar angkasa. Lupakan, abaikan, aku tidak bisa memahaminya lagi. Long Chen langsung menyerahkan inventarisnya. Cincin luar angkasa ini ditinggalkan oleh pusat kekuatan tingkat raja dunia setengah langkah itu, dan mereka hampir menyimpan kekayaan seumur hidup mereka. Hanya setengah langkah raja dunia yang hampir tidak dapat menyimpan beberapa mayat dalam serangan Long Chen, jadi cincin luar angkasa ini diawetkan, dikumpulkan, dan diberikan kepada Long Chen bersama. Di cincin luar angkasa ini, ada segalanya. Jika semuanya diselesaikan, itu tidak akan selesai dalam beberapa bulan, jadi Long Chen menyerah begitu saja. Meskipun perasaan menghitung uang sangat baik gelombang tetapi ketika uang tidak dapat dihitung, orang kehilangan minat. Pada akhirnya, Long Chen menatap pisau Ming Hong, dan Long Chen bergerak di dalam hatinya, mengeluarkan pisau Ming Hong bersama dengan sarung besar, menutup matanya dan merasakannya, dan senyum muncul di wajah Long Chen. Saya tidak berharap Anda menjadi pencapaian terbesar saya di wilayah bintang Tiandu. Long Chen menemukan bahwa sarung ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi menyerap kekuatan darah dan jiwa yang tak ada habisnya, memelihara Ming Hong Dao. Long Chen memikirkannya sejenak, dan tiba-tiba mengerti bahwa sabar Ming Hong adalah seorang prajurit pembantai. Dengan kata lain, Ming Hong Dao dapat tumbuh, tidak heran Ming Hong Dao sangat ingin bersamanya, dan dengan Long Chen, itu akan menjadi semakin kuat. Panggilan Long Chen langsung membawa pisau Ming Hong di punggungnya, satu orang dan satu pisau, saling memantulkan, menunjukkan kesombongan dan dominasi. Tuan ketiga ingin pulang. Long Chen tertawa, menginjak hampaan dan berubah menjadi sambaran petir, menghilang ke padang pasir. anda tidak ingin bersamanya, şey panas ni hati itu.